Gubernur Jambi Zumizola mendampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia meninjau pembangunan bronjong di kawasan Danau Sipin serta meninjau lokasi pembangunan sistem penyediaan air minum PDAM Tirtamayang Kota Jambi. Pembangunan spam PDAM Tirtamayang untuk masyarakat Kota Jambi saat ini progres pembangunannya sudah selesai namun belum difungsikan. spam PDAM Tirtamayang merupakan yang terbaik dan terbesar dengan alat dan teknologi yang modern. Menteri PUPR Republik Indonesia Basuki Hadi Muljono menyampaikan banyak wilayah di Indonesia membuat bendungan atau waduk sebagai tempat menampung air. Namun Provinsi Jambi beruntung tidak perlu lagi membuat bendungan atau waduk karena sudah ada danau Sipin yang bisa digunakan sebagai tempat menampung air yang telah disediakan secara alami. Air yang ada di danau Sipin merupakan air baku untuk masyarakat Jambi yang harus dijaga bersama. Jangan sampai kerambal milik pribadi merusak kualitas air yang dipergunakan untuk masyarakat Jambi. Selain itu dengan spam PDAM Tirtamayang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Jambi dengan mengutamakan kualitas air. Itu yang saya prioritaskan juga selain jalan di Merasabak ya, dari Auduri termasuk juga untuk RTH. Tadi kita sama-sama ke masjid Afalah, itu saya sampaikan, dan termasuk ke danau Sipin. Nah, danau Sipin ini saya dorong, saya ditanya konsepnya apa Pak? Konsepnya itu adalah untuk perwisata. Dan juga sebagai cadangan air, itu luas sekali. Kan sampai ke belakang kantor gubernur itu. Nah, jadi saya bilang, kebetulan beliau juga ketua potsi. Dayung, saya bilang, Pak ini bisa dibuat dayung nih, sekarang 2000 meter bisa nih Pak. Setuju beliau. Nah, jadi saya bilang, ya saya bilang aja Pak, jangan cuma Palembang anjing yang dibangun, Jambi juga harus. Beliau lihat langsung kemarin, dan sangat setuju sekali sekarang. Sementara itu, untuk pembangunan bronjong dan ruang terbuka hijau di danau Sipin yang akan ditargetkan selesai pada tahun 2018, dinilai akan menjadikan danau Sipin sebagai tempat latihan atlet dayung dan wisata Provinsi Jambi. Juanda Prayetno, JAK TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.